Pertama, peristiwa kebakaran ini terjadi di jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan tadi malam. Kebakaran terjadi akibat lutusan perjalan petasan yang dimainkan oleh anak-anak yang tak jauh dari lokasi. Pertama, peristiwa kebakaran dari kota Palembang yang tiba di lokasi, masih memadamkan api dengan mengerahkan 6 menit mobil memadam. Tak hanya menganguskan gunung rosokan dan rumah, sebuah mobil pick-up yang terparkir di lokasi juga ikut terbakar. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas bersama warga satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun perugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Anyus melaporkan.